Kalau pas lagi curhat sama temen sih gak enaknya mungkin setelah curhat, ternyata curhatan kita tuh malah dibagiin ke orang lain. Kadang susah ya untuk mencari orang yang genuinely mau dengerin saya gitu ya, untuk mendengarkan cerita-cerita saya. Saya merasa bahwa saya kurang mendengarkan orang itu, jadi mungkin pada saat dia cerita, saya pikirannya kurang fokus dan saya malah mikir kemana-mana. Mungkin saya kurang dibekali gitu kali ya, jadi saya merasa kurang bisa menjadi kaunselor yang baik buat mereka gitu, saya menyesal di situ sih. Bicara kaunselor di sini bukan sesuatu yang jauh dalam kehidupan kita ya. Setiap orang Kristen adalah kaunselor bagi sesamanya. Masukan kita itu sangat mempengaruhi nanti arah hidup mereka. Sangat ironis tentu kalau misalnya nanti orang-orang Kristen dimintai masukan, waktu kita sampaikan ternyata nilai-nilainya dominan bukan Kristen begitu. Sangat penting sekali sih. Contohnya anaknya teman saya tadi yang mau bunuh diri itu. Gimana nggak penting itu nyawa satu orang? Itu kan masa depan dia juga gitu loh. Dia mengalami depresi juga, jadi penting sekali. Karena mereka banyak yang bukan orang Kristen. Tadinya kita kira kita nggak butuh, biasanya sih setelah dengar, oh ternyata bisa diterapin seperti ini. Saya sudah dengar kotbah di hari minggu. Saya kan sudah mengikuti PA di hari Rabu. Dan saya juga sudah baca firman pada saat-saat teduh. Menurut saya dicoba dulu, didengarkan dulu gitu ya. Walaupun kadang-kadang mungkin temanya tidak kontekstual dengan kehidupan kita. Atau mungkin tidak menarik buat kita. Kita ikut dulu, kita coba dulu. Bahwa kaunseling itu bagian dari kehidupan kita. Ya dari mana kita bisa belajar ini semua. Kita belajar dari bagaimana Tuhan Yesus Kristus mendengarkan setiap keluk kesah. Sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, jadi kita juga punya tanggung jawab untuk bisa membantu orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang yang punya masalah ini, yang Tuhan tempatkan di depan kita, tidak selalu punya akses terhadap gereja atau terhadap hamba Tuhan. Akses mereka ada sama kita. Jadi sangat penting sekali kita bisa dibekali kemampuan menjadi kaunselor yang baik. Dan menurut saya sebenarnya, yang rugi kalau kita tidak ikut, ya kita sendiri yang rugi. Bukan gereja, bukan gering kebonjruk. Sayang sekali kalau misalnya kita sampai tidak ikut. Tanggal 16 Maret ada kesempatan yang sangat berharga. VLV akan diadakan di gereja kita dipimpin oleh Pendeta Ivan Kristyono. Pendeta Ivan bagi saya adalah konselor yang terbaik di seluruh gerakan reform. Setelah mengatakan, saya bukan konselor Pak, saya bukan guru, saya bukan hamba Tuhan. Jangan lupa, barang siapa pernah mendengarkan orang sharing, dia sudah konselor. Karena itu setiap orang perlu. Kesempatan tidak pernah kembali. Hanya mereka yang bijaksana. Mari kita belajar.